Ramadan kurir narkotika yang merupakan salah satu tersangka kasus penyelundupan 1,1 kg narkotika jenis sabu dari Malaysia diimingi dengan upah jutaan rupiah. Dirinya dijanjikan uang sebesar 40 juta rupiah jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Pengakuan dari tersangka Ramadan saat pelimpahan, dirinya disuruh oleh seseorang yang pernah dikenalnya di Malaysia untuk menjemput barang haram tersebut dengan upah 40 juta rupiah. Namun dirinya malah merugi karena uang yang dijanjikan tersebut belum diterima, bahkan memakai biaya pribadi untuk kejambi dan berakhir ditangkap. Sementara tersangka Ujang Afrizal disuruh untuk menjemput tersangka Ramadan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh seseorang bernama Faisal yang masih DPO. Tersangka diimingi jika berhasil melakukan pekerjaan tersebut, utangnya akan dianggap lunas sekitar 2,4 juta rupiah, serta akan diberi upah tambahan, namun Faisal tidak menyebutkan nominal uang tersebut. Untuk diketahui, kedua tersangka ini ditangkap pada 20 Juli 2022 dengan barang bukti 1,1 kg sabu-sabu, tas dan 3 buah telpon seluler. Kedua tersangka saat pelimpahan didampingi oleh pengacara Josep Ardianto dan Nureini. Josep mengatakan klien mereka ditangkap di terminal bus Simpang Rimbo, kota Jambi, sesaat setelah Ramadan bertemu dengan Ujang. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.